Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam Bulan Ramadan Jadi bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di dunia Semuanya menyambut bulan tersebut dengan gembira Allah memberikan rahmat yang melimpa kepada seluruh umatnya Pahala yang melimpa pun diberikan kepada hambanya yang melakukan amalan baik di bulan ini Puasa menjadi salah satu ibadah yang wajib dilakukan pada bulan suci Ramadan Kita harus menahan lapar dan haus hingga waktu berbuka tiba Selain menahan rasa lapar dan haus dalam ibadah puasa Kita juga harus menahan emosi dan menjauhkan diri dari perkataan buruk Hal tersebut dilakukan agar ibadah puasa Diterima oleh Allah Ta'ala dan kita mendapatkan pahala yang semakin melimpah Selain itu sahabat beriman Dengan berpuasa kita bisa melatih diri untuk tidak terbawa oleh hawa nafsu Bahkan banyak hikmah yang terdapat dari puasa di bulan Ramadan ini Lalu apa saja kah hikmah yang tersimpan dalam puasa di bulan Ramadan itu sahabat beriman Tonton video ini hingga akhir ya Agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat Berikut Masya Allah Inilah hikmah puasa Ramadan yang wajib kamu tahu versi dari Makenta Islam Puasa di bulan Ramadan menjadi salah satu ibadah yang penting Hukumnya wajib membuat seluruh umat muslim yang beriman kepada Allah Harus melaksanakan ibadah tersebut Pahala yang melimpah juga akan kita dapatkan jika menjalankan puasa dengan sabar dan ikhlas Banyak para orang tua yang sudah mengajarkan anaknya sejak dini untuk berpuasa Agak terbiasa dan mudah dalam menjalankannya saat sudah balik nanti Berbagai manfaat akan kita dapatkan dari menjalankan ibadah puasa ini Dari segi kesehatan pun kita mendapatkan manfaat yang sungguh luar biasa Organ di dalam tubuh kita seperti beristirahat sejenak saat kita tengah berpuasa Hal ini baik untuk organ kita yang telah bekerja terus tanpa henti Di dalam setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tersimpan hikmah yang begitu besarnya Begitu juga puasa yang menyimpan banyak hikmah dan manfaat untuk diri kita ini Lalu apa saja Keuntungan yang akan kita dapatkan jika menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan sahabat beriman Dan apa saja hikmah dibalik sebuah ibadah puasa Kalian juga bertanya-tanya sekarang Maka mari kita bahas lebih dalam Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap bertebar syar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Ya Rabbal Alamin Melalui manusia untuk mempunyai sifat takut kepada Allah Ibadah puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah ta'ala Hanya diri kita dan Allah saja yang mengetahui tentang puasa yang sedang kita jalani Jadi kita bisa saja berbohong kepada orang lain dan mengakui diri kita berpuasa Tapi dibalik itu semua kita tidak menjalankan ibadah tersebut Allah maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya dan apa yang ada di hati serta pikiran para manusia Tidak mungkin seorang manusia bisa membohonginya Dan melakukan puasa melatih diri kita untuk menanamkan rasa takut Berbuat dosa dan berbohong tentang puasa yang kita jalani Karena Allah mengawasi semua hambanya Perintah untuk takut dan tunduk kepada Allah tertulis dalam Al-Quran Sesungguhnya mereka itu tidak lain Hanyalah saiton yang menakut-nakuti kamu Dengan kawan-kawannya Orang-orang musrik kurais Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka Tetapi takutlah kepadaku Jika kamu benar-benar orang yang beriman Rasa takut yang dimaksud adalah takut terhadap azab yang akan Allah berikan Kepada hambanya yang berbuat dosa selama hidup di dunia Dalam melakukan puasa di bulan Ramadan Sahabat beriman menjadi salah satu bentuk ketaatan kita terhadap perintah yang Allah berikan Sesungguhnya azab Allah sangatlah berdi untuk para hambanya yang tidak taat kepadanya Hal ini pun dijelaskan dalam hadis Seandainya seorang mukmin mengetahui azab yang ada di sisi Allah Nisjaya tidak ada seorang pun yang akan terlalu berambisi untuk meraih surganya Dan seandainya orang kafir mengetahui kasih sayang Allah Nisjaya tidak ada seorang pun yang berputus azab dari meraih surganya Hadis Riwayat Muslim Oleh karena itu puasa di bulan Ramadan melatih diri kita Untuk lebih taat dan menanamkan rasa takut kepada Allah Ta'ala Karena azabnya yang amat pedih dan neraka yang akan menjadi tempat hukuman Bagi para hambanya yang tidak bertakwa kepadanya Dapat mengendalikan syahwat dan nafsu Setiap manusia sahabat beriman mempunyai hawa nafsu dan syahwat yang ada dalam dirinya Hal tersebut merupakan hal yang wajar Diri kita harus bisa mengendalikannya dan jangan sampai terjadi sebaliknya Jika diri kita dikendalikan oleh hawa nafsu Maka akan semakin jauh diri kita ini dari surga Allah Ta'ala Berpuasa menjadi salah satu ibadah yang melatih kita Untuk menahan hawa nafsu dan syahwat yang ada dalam diri kita semua Sama berpuasa di bulan Ramadan Saat menahan haus dan lapar Kita juga harus menahan hawa nafsu dan syahwat kita Tidak diperbolehkan Untuk bersikap buruk sama berpuasa seperti marah-marah atau berkata yang tidak baik Karena akan menghilangkan pahala puasa kita Jika diri kita dikendalikan oleh hawa nafsu dan syahwat Maka akan menjerumuskan kita ke dalam perbuatan dosa Hal ini pun tertulis dalam Al-Quran Janganlah kamu melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang sesat terdahulu Mereka telah menyesatkan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 77 Puasa menjadi ibadah yang akan melatih kita untuk mengendalikan hawa nafsu dan syahwat yang ada dalam diri kita ini Jika hawa nafsu dan syahwat bisa dikendalikan sahabat beriman Maka kita akan terhindar dari perbuatan yang akan menjerumuskan ke dalam api neraka Dan Allah menjanjikan surga Untuk para hambanya yang berhasil mengendalikan hawa nafsunya Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran Dan ada pun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya Dari menahan diri dari keinginan hawa nafsunya Maka surgalah tempat tinggalnya Quran Surat Al-Naziyyat Ayat 40-41 Meningkatkan Ketakwaan dan Keimanan kepada Allah SWT Pada bulan Ramadan banyak orang yang berlomba-lomba Dalam berbuat kebaikan dan beribadah kepada Allah SWT Puasa sendiri dapat meningkatkan ketakwaan kita terhadapnya Perintah untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan sendiri Tertulis dalam Al-Quran Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 Dengan menjalankan perintah Allah Kita akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang ada dalam diri kita ini Selain itu pada bulan Ramadan ini Para umat muslim semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Selain dengan berpuasa Mereka juga menjalankan amalan baik Seperti bersedekah, mengaji, dan masih banyak lainnya Sudahkah kalian melakukannya sahabat beriman? Maka merugilah bagi para umat muslim yang tidak meningkatkan keimanan dan ketakwaannya Di bulan yang penuh rahmat dari Allah ini Selain itu azab Allah akan sangat pedih bagi para hambanya Yang tidak taat dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan Allah SWT sahabat beriman Juga memberikan rahmat yang melimpah kepada hambanya yang bertakwa kepadanya Hal ini tertulis dalam Al-Quran Siapa menaati Allah dan Rasul Maka akan bersama orang-orang yang Allah anugerahi nikmat kepada mereka Yaitu para nabi, orang-orang lurus, suhada, dan orang-orang salih Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya Quran Surat An-Nisa ayat 69 Oleh karena itu di bulan suci ini Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT Dengan berpuasa satu bulan penuh Dengan rasa sabar dan ikhlas Sungguh Allah mencintai para hambanya yang taat akan semua perintahnya Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan buat kita berpikir lebih bijak Sekali lagi mari membangun Magenta Islam ini Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih telah menonton!